Assalamualaikum Itu sehat Di tari sana Waalaikumsalam sehat Mas Eno, mas Eno gimana kabarnya Kabar luar biasa Fantastisies, wah kalau orang Di depok ngomongnya gitu Alhamdulillah Saya kenalkan dulu itu dengan Sobat Eno, jadi Sobat Eno kali ini Kita juga kedatangan tamu istimewa Namanya singkat Icu, Icu Marwad Nanti cerita lengkap Dan detailnya kita bincang-bincang Sama Icu ya Dan disebelahnya ada si kecil Yang selalu setia Menemani Icu sekarang berada Di Paris, di sana jam berapa ya Jam 3 ya Beda 5 jam Betul-betul Beda 5 jam sekarang Jam 3 sore, mau masuk musim Panas Tapi masih cuacanya Mendung-mendung Terus Masih mendung-mendung Jadi Temperatur masih dingin ya Iya, kemarin tuh masih sempat hujan es Bahkan bulan April lalu Sempat turun salju lagi Wah, belum stabil Di Pulau Jawa Juga di Indonesia gitu Masih panas hujan Panas hujan Nah Icu ini Aduh, kalau dilihat dari background Dan provalnya panjang bener nih Jadi Biar nanti Icu aja yang kita Biarkan cerita ya Karena pengalamannya panjang Dari sejak kuliah di Prodi Sastra Fakultas Sekarang isteri FIB ya Ilmu Bahasa ya Kalau dulu Fakultas Sastra ya Iya, dulu Fakultas Sastra Terus Dan Icu ini salah satu alumni penerima Beasiswa dari KSE Kelompok Salemba 4 Eh, itu ya Karya Salemba 4 Karya Salemba 4 Maaf Karya Salemba 4 Dan jadi narasumber kedua kita nih Sebelumnya ada Udarahim Udarahim dari Andalas dulu Oke Icu, cerita-cerita dong Biar bisa Sobat Seno tahu Kok Apa Cuma beruntung aja nih Dapat beasiswa Sampai itu sekolah di Perancis Nah di Itali Jauh-jauh amat gitu Gimana sejarahnya Ada ceritanya Bisa dapet beasiswa Jadi Jadi Alhamdulillah Dapat beasiswa itu dari SD SMP SMA Terus pas kuliah Juga Alhamdulillah Dapat Sebenernya Kalau dibilang masalah Keberuntungan Keberuntungan atau enggak Keberuntungan atau enggak Ya pasti itu juga Sebuah keberuntungan Karena dapat doa dari Dan dukungan dari keluarga pastinya Setelah saya perhatikan Setiap orang itu Punya Privilegenya masing-masing Punya hak istimewanya Jadi setiap dari kita tuh Tidak memulai pada titik yang sama Ada sebagian dari kita yang Bersyukur dan beruntung Dilahirkan dari Kedua orang tua yang Sama-sama memiliki Pendidikan mumpuni Yang akhirnya Juga memprioritaskan Pendidikan untuk kita Ada yang dari ekonomi Mungkin kelas menengah Atau kebawah Yang harus berusaha Untuk lebih Ditingkatkan lagi Belajarnya Supaya bisa Mendapatkan banyak Kesempatan Yang terjadi di saya Saya sebenarnya Merepresentasikan Masyarakat Dari menengah Kebawah Saya lahir dan besar Oleh Tangan piawai Ibu tunggal Jadi ibu saya Ibu sendiri Ayah saya sudah Tiada saat itu Jadi Apa namanya Dan beliau juga Bukan tamatan Kuliah gitu Dia baru menyelesaikan Dulu tuh namanya Semea ya Sekolah menengah ekonomi atas Nah ya dulu ada Semea Beliau tamatan Semea gitu Dengan dua anak Berusaha matematian Untuk bisa Memberikan yang terbaik Buat pendidikan Dengan kapasitas Yang beliau miliki Jadi Jadi buat saya Keberuntungan pertama saya Adalah Meskipun Ibu saya Bukan berpendidikan tinggi Gitu ya Secara diploma Atau secara Apa namanya Pendidikan formalnya Tapi beliau Spiritually enlightened Jadi Memprioritaskan Pendidikan anak Jadi ya Saya Saya pun melihat Semangat ibu saya Yang ketika itu Bekerja Jadi kulit cuci Jual baju Waktu itu Di daerah mana itu Kalau boleh tahu Dulu Di daerah Pamulang Di daerah Tanggal Selatan Ya Di daerah Tanggal Selatan Terus tentunya Kalau untuk Urusan baju kan Pasti semuanya Ke Tanah Abang Sentra Terbesar Di ASEAN Ya karena saya juga Melihat ibu saya Yang Segitu Semangatnya Jadi Semakin semangat Alhamdulillah SD Dapet Biasiswa Terus SMP SMA Pas kuliah ini Jadi sebuah Tanda tanya Karena Bisa dibilang Saya salah satu Dari yang pertama Akhirnya bisa kuliah Di keluarga saya Tadi berapa Dua bersaudara Dua bersaudara Adik saya Alhamdulillah Saya anak pertama Terus yang memotivasi saya Belajar itu Apa sih Jadi dulu tuh Sering banget Bantu ibu saya Pergi ke pasar Dan kalau di pasar Kalau di pasar itu Kita beli Cabai Dibungkus Pake kertas koran Dan waktu itu Saya ingat Dibungkusnya itu Sama kertas Jakarta Post Jadi waktu itu Saya masih SD Jadi Dan waktu itu Ketikiran saya Sekolah di SD Impress Di sekitar Tangan Ini sobat seno Gak apa-apa Koneksi memang Hari ini Dari kurang bagus Antara Jakarta dan Perancis Lanjutkan Dibungkus kertas Dibungkus kertas Waktu itu Saya Sekolahnya kan Karena di SD Impress Waktu itu Dapet pelajaran Bahasa Inggris Pertama kali Sepertinya di Kelas 6 SD Kelas 5 atau 6 SD Nah waktu itu Saya liat Dibungkus kertas Jakarta Post Ini bacanya gimana Saya tanya Ibu saya Ini apa Kok Kok gak bisa bacanya Kenapa Merumit Kok saya gak ngerti Saya gak bisa bacanya Terus ibu saya bilang Wah itu bahasa Inggris Namanya Ibu juga gak bisa Nah dari situ Jadi Ini Apa sih Karena penasaran Pengen tahu Pengen tahu Pengen Tahu ini artinya Gimana cara bisa paham Si bahasa ini Akhirnya Pengen perpustakaan Seadanya Belajar Makin lama Makin suka Belajar bahasa asing Dan Alhamdulillah Dapet Kesempatan Jadi Memang kelihatannya Udah ada Apa ya Minat Dan dari darah daging Senang Senang belajar bahasa Ya Di akhirnya dipilihnya kan Teruskan bahasa Perancis Ya Sudah senang belajar bahasa Dari dulu Sama satu lagi Mungkin Yang Yang menurut saya Jadi suatu aset Hingga saat ini Itu adalah Kesenangan saya Atas membaca buku Oh Hobi baca buku juga Iya Jadi dulu Sering banget Baca Baca buku Paling senang Baca buku Jadi Dari mana Atau di mana Baca buku Karena dengan kondisi Yang sangat terbatas Pinjam Atau di perpustakaan Nah banyak Banyak cara Ada yang pinjam Dulu tuh Di dekat rumah Ada yang pernah Kayaknya dia Penggiat Sosial gitu Yang akhirnya dia bikin Buku Perpustakaan Keliling Perpustakaan Perpustakaan Keliling ya Jadi Apa aja gitu Kalau di Kita kebetulan Apa namanya Perpustakaan Saat saya SD Maksudnya Nggak ada dalam Jangkauan Sekitaran wilayah Gitu ya Jadi Aksesibilitinya Juga masih Sangat kurang Jadi Dulu perpustakaan Sekolah juga Seadanya Jadi Tapi apa aja Dibaca Misalnya Yang Kalau suruh pilih Yang paling favorit Yang paling favorit Itu Waktu Masih kelas Temanya Tentang Pengembangan diri Gitu Saya ingat dulu Jadi Lebih Ya kadang Cerpen Jadi Waktu Kelas 6 SD Saya ingat Baca buku Judulnya Kamu lebih cerdas Daripada yang Kamu duga Kayak Karyanya Nggak berat ya Orang kelas 6 Baca komit Nggak beres Anomali Tapi Jadinya hebat Udah baca Buku Pengembangan diri Tapi cerpen juga Kanit sih Alami ya Kalau dulu Mungkin ada Chicken Soup For Kids Buku-buku Cerita 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 Tentang Pisah anak-anak Yang dibukukan Kayak gitu Ya lambat lawan Jadi makin semangat Belajar Karena itu sih Awalnya penasaran Kok Ini bahasanya Saya nggak paham Akhirnya Ternyata ini Bahasa Inggris Namanya Dan benar Ketika kita bisa Bahasa asing Kesempatan itu Akan terbuka Jauh lebih banyak Iya Jadi singkat cerita Udah kebukti sekarang Ya kan Itu udah dapet Biasiswa RKSE Kemudian Menyelesaikan Prodi ya Prodi program diploma Maksudnya ya Di Sastra Perancis UI Lalu nah ini Ceritanya kok Tiba-tiba bisa dapet Biasiswa Biasiswa LPDP Oh iya Saya dapet Biasiswa LPDP Itu juga adalah Aplikasi keempat Atau kelima saya Untuk S2 Sebenarnya Jadi Kalau boleh dibilang Sebagai lulusan Sastra Perancis Banyak Salah satu alasan Kenapa Fakultas Sastra Akhirnya berubah Jadi FIB Fakultas Ilmu Pengantaman Budaya Ya budaya Bukutan budaya Ya budaya itu karena Sebenarnya yang kita pelajari Tidak terbatas Hanya Sastra aja Kita belajar tentang Peranatan masyarakatnya Tentang sistem Negaranya Tentang dinamika Organisasinya Kalau Kalau di Perancis ini Saya bahkan belajar tentang Dinamika Uni Eropa Dan peranan Perancis Di dalamnya gitu Jadi Lebih spesifik Di Mempelajari Satu negara gitu Dan Jujur Dulu Agak kesulitan Untuk bisa mendapatkan Program Biasiswa Karena rata-rata Program Biasiswa Yang ditawarkan Untuk anak-anak S1 Itu biasanya Targetnya adalah Dari Fakultas Ekonomi Fakultas Teknik Fakultas yang cukup Jadi Jadi Favorit zaman dulu ya Populer Sekali gitu Populer ya Yang sangat favorit Jadi Saya juga ingat dulu Di S1 Berapa kali Aplikasi juga Akhirnya Ditolak Karena kriteria utamanya Adalah Dari jurusan tertentu Nah tapi Alhamdulillah Karya Salemba 4 ini Dia Akhir Membuka kesempatan Bagi siapapun Dari jurusan apapun Itu pertama Itu pertama Udah membuka Kesempatan bagi saya Untuk bisa dapat Kesempatan Pengembangan diri Karena kan KSE bukan Cuma sekedar Memberikan Bantuan Biaya pendidikan Tapi juga Pendampingan Pemimpinan Dan lain-lain Ada leadership Training juga ya Betul banget Nah karena itulah Akhirnya saya Jadi bisa Bangun portfolio saya Jadi meskipun Saya lulusan Sosial Perancis Yang mungkin Tidak belajar Secara khusus Tentang isu sosial Isu hak asasi manusia Isu tentang Inklusi sosial Tapi saya jadi Dapat kesempatan Untuk bisa membangun Portofolio gitu Saya bersama Teman-teman KSE Dulu bikin program Namanya Rumah Pintar Namanya Rumah Pintar Rupin Jadi itu adalah Lembaga Belajar Bimbel gratis Buat teman-teman KSE Teman SMA Di sekitar Jakarta Selatan Dan Depok Untuk bisa Gabung sama kita Jadi kita provide Bimbel gratis Buat mereka Karena kita tahu Bimbel itu kan Mahal Dan yang cuma bisa akses Orang yang Punya uang Halo Halo Karissa Coba menyapa Sobat Seno dulu Kuku Sobat Seno Ini dibawa Pas usia lima bulan Kalau gak salah Ke sana Dia pas empat bulan Terbang pertama kali Ke Empat bulan terbang pertama kali Ke Paris Sekarang Ntar kalau kembali Ke Indonesia Pasti gak tahu Bahasa Pamulang Tadi takut Sobat Seno gak jelas Waktu mendirikan Rumah Pintar tadi Itu sudah berangkat Ambil S2 nya Atau sebelumnya Belum Sebelumnya Jadi bikin dulu itu Justru karena Ada Portofolio Komunitas Ada Pengembangan Masyarakat Apa Pengembangan Diri Terus ada Kegiatan Di komunitas Itulah akhirnya Saya jadi punya modalitas Untuk Bisa Apa ya namanya Menunjukkan komitmen Ke LPDP Ini saya sudah pernah Program ini Dan programnya jalan Oh sekalian Jadi Karena Jadi nilai tambah Betul Itu jadi Sebuah nilai tambah Yang baik Disamping Latar belakang Pekerjaan Kita juga Iya Jadi Apa namanya Bukan cuma sekadar Kemampuan akademik Saja Tapi apa yang Sudah kiranya Dilakukan Apa yang Karya nyata Seperti itu Cuman Yang bikin penasaran Kok Milih jurusannya Aneh-aneh Master of Human Rights And Humanitarian Action Ini apa Ngomong Hak asasi manusia Ngomong Asing sekali Mungkin buat Sobat channel Iya Kalau untuk Indonesia Sendiri juga Ketika kita Ngebahas tentang Isu hak asasi manusia Di kepala kita itu Pasti Penculikan Iya Penindasan Pasti hal yang Berat Tapi sebenarnya Spektrum Spektrum hak asasi manusia Itu besar Contohnya Di pekerjaan saya Sebelumnya Saya berkesempatan Mendevelop proyek Untuk hak anak Di perusahaan Contohnya Terus Saya tertarik Dengan isu perempuan Tentang Hak perempuan Misalnya Dalam hal Upah yang setara Atau Tentang Hak perempuan Pekerja perempuan Untuk mendapatkan Juti Ketika dia Hamil Melahirkan Juga untuk Dapat Fasilitas Dukungan Untuk Apa namanya Breastfeeding Apa namanya Biasanya itu disebutnya Nursery room Fasilitas Sekiranya Menunjang Untuk Pekerja perempuan Untuk bisa tetap Ada di Labor force Jadi Saya bergerak Banyak di bidang itu Dan Akhirnya Setelah melihat Kurikulum di kampus Di sini juga Memungkinkan Untuk bisa mengambil Konsentrasi Tentang Studi gender Terus Dan setelah Di telah Lebih lanjut Kurikulumnya Menyenangkan Ada juga Kerja praktiknya Jadi Makanya saya tertarik Karena Isu hak asasi manusia Itu memang besar Tapi saya Sudah mengambil Spesifikasi Untuk khusus Untuk Perempuan Dan isu-isu Perempuan Dan hak anak Ini Sembap Ceno Ini menarik Preferensinya itu Dari masa lalu Sampai kini Bisa Sangat variatif Ya Coba Tadi waktu kecil Suka baca-baca Buku Yang kaitan Dengan pengembangan Manusia Pengembangan Manusia Pengembangan diri manusia Lalu Pilih jurusannya Bahasa Perancis Eh Dirikan juga Rumah anak pintar Berarti ada Konsen juga Bidang pendidikan Sekarang ke Soal HAM juga Jadi Soal Kestaraan gender Dan sebagainya Satu lagi nih Perasarnya Sebelum kita tutup Diskusi Kali ini Yang Kalau nggak salah Itu juga pernah Di Itali Dapat beasiswa juga Ya Iya Betul ya Jadi Apa itu Di Itali Dapat Bidang apa Jadi di Itali Itu Itu sebenarnya Adalah Program kerjasama Pemerintah Indonesia Dan Itali Jadi Beasiswanya Dapat dari Kementerian Luar Negeri Republik Itali Untuk program Bahasa Dan Pariwisata Gitu Jadi Waktu itu Saya mendaftar Karena kan Di sastra Perancis Itu selain Perancis Sebagai bahasa mayor Saya ambil Bahasa Itali Sebagai bahasa minornya Nah Kebetulan juga Berkat KSE Saya pernah Menjadi volunteer Mengajar Di salah satu Rumah singgah anak Rumah singgah Anak-anak jalanan Di Bilangan Jakarta Di Bukit Duri Di Bukit Duri ya Iya Dulu Saya jadi volunteer Di sana Biasanya tuh Mengajar untuk Kelas bahasa Inggris Gitu Tapi suatu ketika Akhirnya Karena saya bisa Bahasa profesi Kita coba deh Ajarin bahasa Bahasa Itali Kira-kira ada yang minat Atau enggak Dan ternyata Banyak dari mereka Gitu Yang mungkin Tidak Secara sekolah formal Mereka Mereka tidak terlibat Gitu ya Tapi Mereka tertarik Belajar bahasa Itali Karena mereka suka Sepak bola Jadi Saya ingat Oh karena suka sepak bola Sepak bola Tim Itali Iya jadi Saya ingat tuh Waktu saya ngajar Bahasa Itali Dasar Untuk mereka Gitu ya Ada satu anak Yang piket Dia bolak-balik Ke ruang belajar Sama piket masak Makan malam Dia bolak-balik Bolak-balik Tapi waktu ditanya Siapa yang mau Perkenalan diri Bahasa Itali Wah dia angkat tangan Paling dulu Dan ternyata Tujuannya dia Motivasinya adalah Supaya bisa kirim surat Ke Del Fiero Supaya bisa Oh kirim surat Kirim surat ke Del Fiero Oh dengan bahasa Itali Iya Anak itu umur berapa Dia Anak itu umur berapa Sepuluh tahun Sepuluh tahunan Penggemar Del Fiero Dan dari situ Saya kepikiran Bagaimana mereka Yang mungkin Tidak Melanjutkan Pendidikan formal Tapi dibekali Oleh soft skill Dan itu Bukankah juga Memberikan Kesempatan Untuk hidupan Yang jauh Lebih layak Katakanlah Mereka Di training Bahasa Itali Punya Kemampuan Bahasa Kemampuan Soft skill Yang lain Mereka kan Mungkin Untuk bisa Mendapat pekerjaan Bisa mendapat Kesempatan Yang lain Itu Proposal Yang saya tulis Di aplikasi saya Dan Mereka tertarik Dengan ide itu Dan akhirnya Saya diberangkatkan Kita Untuk bisa Dapat Program Itu nih Diam-diam Bisa Lihat Peluang Aja Mesti Ngajar Ini Kesempat Seno Oke Itu Bincang-bincang Kita Harus kita Cut dulu Jadi Kesempat Seno Sudah dengar Sekali lagi Cukup panjang Ceritanya Itu Dan cukup panjang Preferensi Dan apa yang Dia lakukan Cuman kayaknya Nggak seru nih Kalau Nggak ngetes Juga nih Bahasa Perancis Dan Italinya Cukup beratan Nggak Kalau menutup Segmen Yang ini Dengan Sesuatu Dalam bahasa Pilih yang mana dulu Italia Or Perancis Perancis Dulu Sesuatu yang Bisa Menginspirasi Memotivasi Sobat Senoni Apa ya Kira-kira Kira-kira Mengenai Soal Belajar Yang gak boleh Patah semangat Mungkin Soal Belajar Bahwa Silahkan Silahkan No Vasi Parce que Dia Toujours La Chance You Faut Vraiment Travail Pour Cela And On Pe Toujours Realize Se Con Reve En Realit Voilà Merci Merci Ini Ia Sebagian Saya Mangkut Soal Geri Bocorannya Don Kasih Apa yang Tadi tôi Disampaikan Waduh Repot Jadi Saya Menyampaikan Bahwa Ada Satu Kata Yang Paling Berkesan Di Kamu Selarus Bahasa Perancis Yang Pernah Saya Baca Itu Adalah Voulo Sepe Voulo jadi menginginkan adalah puber itu artinya memiliki kemampuan jadi ketika kita menginginkan sesuatu, kita pun diberikan kemampuan untuk bisa merealisasikannya jadi selalu percaya sama apa yang kita mau capai percaya sama apa yang kita sisikan jadi supaya jadi sebuah kenyataan dan benar katanya konon katanya ada sebuah penelitian bahwa kita tuh sebagai manusia normal baru memakai kemampuan otak cuma 3% katanya Einstein pernah diteliti, dia baru memakai kapasitas otaknya 5% artinya kemampuan otak kita luar biasa dan sudah terbukti itu memakai otaknya dengan baik dan benar jadi dapat beasiswa di mana-mana jadi jenter berbahasa Inggris dan Perancis itu terima kasih untuk segmen ini saya maaf gak bisa berbalas dengan bahasa Perancis nanti kita akan ketemu lagi di segmen berikut ada yang lupa saya ceritanya Icu ini namanya unit jadi Icu dari sejarahnya katanya lahirnya di incentive care unit ICU rumah sakit jadi dipanggilnya Icu oke Icu terima kasih kita jumpa lagi di segmen berikut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.